oh sudah ada halo assalamualaikum apa kabar semuanya jumpa lagi bersama saya mamanya muat selamat datang di video sederhanaku jadi hari ini saya akan memperbaiki sumber mata air yang kami gunakan untuk kebutuhan seri hari saat di kampung halaman karena lagi tidak mengalir sampai di rumah eh jangan pergi sini ini dia saya buat dulu sama suami jadi saya sama-sama dulu membuat ini kolam-kolam kecil untuk menampung air karena disini ada air, entah gimana putus sampai tidak masuk ke rumah jadi itulah enaknya kalau kita tinggal di kampung kita lagi di kampung halaman bersama Atkar ini adalah ponakanku yang lagi lucu-lucunya sangat menggemaskan sekali lanjut lagi dengan kegiatanku semula disini saya mulai pangkas tumbuhan di sekitar sumber mata air kemudian di bagian selang saya bersihkan disini saya mulai dorong-dorong itu selang karena disini ada sambungannya kemudian saya bersihkan di atas seng karena disitu banyak daun-daun yang jatuh ada tumbuhan liar yang merambat di atas seng dan saya khawatir itu akan mempercepat seng untuk melapu hanya disini selalu dibersihkan kemudian lanjut saya periksa bagian dalam dan ternyata akhirnya penuh ah disini saya hanya memangkas tumbuhan yang agak kecil-kecil karena saya tidak menggunakan kos tangan saya lupa tadi bawa kos tangan dari rumah karena takutnya tangan saya melepuh nah disini saya mulai membersihkan bagian dalam nah itu yang agak-agak putih di atas itu adalah satkapur karena air di sekitar sini itu mengandung satpur makanya bagus ketika ditampung seperti ini baru dibawa ke rumah karena satkapurnya sudah mengandap sebagian di bawah ada juga yang terapung itu yang saya bersih-bersih di bagian atas lalu saya lepas selang yang ada di depan kemudian saya cek ternyata tidak ada yang tersumbat lalu saya sambung ulang setelah saya pastikan tidak ada masalah di kolam penampungan lanjut lagi ke proses berikutnya di samping kiri kanan di bagian atas itu semuanya itu sumber mata air jadi kolam kita buat di tengah-tengah sumber mata air yang itu di bagian-bagian atas itu kita taruh jalur agar air bisa masuk ke dalam kolam kemudian kami buatkan selang disini kami taruh dua selang itu supaya ada cadangan jalur pembuangan selang yang panjang ini itulah yang mengalir ke rumah dan disini saya harus cek bagian mana yang ada putus atau tersumbat saya harus telusuri sampai ke bawah nah mungkin disitu agak sulit saya membuat videonya karena agak terjal telurnya ke bawah sana kemudian langsung saja saya tutup kembali agar tidak kotor lagi daun-daun tidak masuk ketika jatuh karena sumber mata air ini ada di bawah pohon besar disitu atas tadi selupa syuting ada pohon yang besar kita pulang guys dulu kita bersih-bersihkan jalannya saya percepat saja videonya mengingat durasi biar tidak terlalu panjang dan singkat cerita saya sudah tiba di samping rumah oh sudah ada keluar alhamdulillah iya nah disini saya kocok-kocok ujung selannya supaya lumut yang ada di dalam bisa keluar dan semoga tidak tersumbat lagi karena ternyata tidak ada yang putus harus keruh kita buang dulu yang keruh-keruhnya oke nanti di ujung sana nah kita tunggu selang kita bentangkan dari atas sana dari sumber mata air yang tadi yang saya datangi itu dari atas lewat tebing-tebing sampai ke sini lewat di bawah rumah di bawah kolom rumah saja dibentangkan sampai ditarik ke atas rumah jadi disitu kita tidak pakai keram langsung los-los saja air keluar nah disini kita tidak pasang permanen karena kadang kita tarik untuk ditaruh di bawah di derom di samping rumah nah ini dia ujung selannya naik di atas rumah tuh sudah ada keluar air debet airnya keluar sedikit karena masih musim kemarau tapi sebegini ini sudah lumayan kita gunakan di rumah oke ini embernya kan lama tidak dicuci karena kita lama baru batang balik ke sini jadi barusan mengalir air sudah digesambung dari mata air nah ini sudah ada keluar sekian dulu video sederhana aku hari ini jangan bosan-bosan ya mengikuti vlog-vlog saya berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati